Intro Seseorang yang bersolawat berarti telah mengundang kedatangan karunia serta segala kedikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Solawat ini merupakan amalan ringan yang mudah dilakukan dan sangat besar keutamannya Pimpinan Majelis Ilmu dan Zikir Araw Doh Surakarta, Jawa Tengah, Habib Novel bin Muhammad ala Yidrus mengatakan Ketika dosa ingin diampuni dan hajat kita terkabul kuncinya dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Mau bersolawat berapa banyak pun jumlahnya, asalkan ikhlas menjalaninya Allah akan mendatangkan rahmat serta karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Solawat adalah salah satu zikir paling afdol karena didalami terdapat nama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW Ucap Habib Novel dikutip dari channel Youtubenya Habib Novel ala Yidrus Rabu 26 Agustus 2020 Perintah bersolawat kepada Rasulullah terdapat dalam Al-Quran yaitu Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Surah Al-Azab ayat 56 Rasulullah juga bersabda Jika orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya Untuk itu bersolawatlah baik sedikit ataupun banyak Hadis Riwayat Ibnu Majah dan Tabarin Mari kita berbanyak salawat dan salam Semakin kita berbanyak salawat, semakin besar juga ampunan Allah Ta'ala Dan semakin mudah hajit kita tercapai Pungkasnya